Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz K suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Karena saya tahu membedakan mana yang 82%, mana yang 18%. Ayat Bible itu ada yang tidak asli, bahkan mendekati, mendekati, Ini penelitian secara ilmiah ya, saintifik, teologikal, historikal, dan secara biblikal. Itu hampir 82% ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz K suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Karena saya tahu membedakan mana yang 82%, mana yang 18%. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama. Tadi teman-teman sudah mendengarkan bersama bahwa Ustadz Kainama mengatakan, Bible itu 82% tidak asli, dan cuma 18% yang asli. Mungkin kita bertanya, dari mana 82% dan 18% itu? Dan seperti yang kita sudah dengarkan kemarin penjelasan Bung Deki Ngadas, bahwa 82% yang tidak asli, dan 18% yang asli adalah hasil dari voting yang dilakukan oleh sarjana liberal. Yang mereka seminarkan adalah tentang 4 Injil. Tetapi yang kita dengar dari pernyataan Ustadz Kainama adalah Bible. Bible itu artinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Sementara yang dibicarakan di dalam Jesus Seminar hanya 4 Injil, yaitu Matthews, Marcus, Lukas, dan Yohanes. Ada suatu kesalahan fatal yang diungkapkan oleh Ustadz Kainama, karena di dalam video tadi kita mendengar bahwa Ustadz Kainama mengutip ayat Alkitab yang 18% saja. Katanya, dia bisa membedakan mana yang 82% dan mana yang 18%. Dan untuk mengerti kesalahan itu, mari kita dengarkan kembali penjelasan Bung Deki. Sosok Yesus yang sebenarnya menurut kelompok liberal ini, tidak pernah tertarik dengan perjanjian lama, nubuat, tidak pernah mengutip perjanjian lama. Yesus bahkan tidak pernah bicara tentang hal-hal terkait eskatologi, misalnya bahwa dia akan datang kembali sebagai hakim yang paling ultimate menghakimi semua orang. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan nubuat, terkait dengan hal-hal supernatural, misalnya mujizat-mujizat, terkait dengan teologi, itu semua tidak pernah ada di dalam sosok Yesus yang sebenarnya, menurut kelompok ini. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Bung Deki. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang terkait di dalam Jesus Seminar tidak mempercayai nubuatan, tidak mempercayai mujizat, dan bahkan mereka tidak mempercayai bahwa Yesus akan datang kembali. Oke, mungkin teman-teman bertanya, kesalahan apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama? Tadi di dalam videonya, dia mengatakan dia hanya mengutip yang 18%. Dan dia mengatakan dia bisa membedakan mana yang 82% dan mana yang 18%. Dan yang menariknya adalah, 18% hasil dari Jesus Seminar tidak ada nilai nubuatan, tidak ada nilai teologis, tidak ada cerita tentang mujizat. Tetapi yang menjadi masalah adalah Ustadz Kainama mengutip ayat-ayat di dalam Injil yang justru tidak diakui atau tidak termasuk di dalam 18% sesuai dengan pernyataan Jesus Seminar. Dan ayat yang sering dikutip oleh Ustadz Kainama adalah berikut ini. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah roh kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki medabat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang roh kudus yang akan datang itu roh kudus. Tidak, Babel bilang itu. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, betul ya, bukan roh kudus. Dibilang di situ, roh kebenaran. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama ayat yang dikutip oleh Ustadz Kainama, yaitu Yohanes 16 ayat 13. Dan kalau kita bandingkan dengan Jesus Seminar, justru ayat ini tidak diakui oleh mereka. Tetapi, di dalam video awal tadi, Ustadz Kainama mengatakan bahwa dia bisa membedakan mana yang 18% dan mana yang 82%. Ternyatanya adalah ayat yang dikutip oleh Ustadz Kainama tidak termasuk di dalam 18% versi Jesus Seminar. Jadi, bohong kalau Ustadz Kainama mengatakan dia bisa membedakan 18% dan 82%. Ternyata yang dikutip Yohanes 16 ayat 13 tidak diakui oleh Jesus Seminar dan tidak termasuk di dalam 18%. Menurut Jesus Seminar, Injil Yohanes tidak ada yang dianggap ucapan asli Yesus, dan hanya satu disebut sebagai mungkin, yaitu Yohanes 4 ayat 44. Jika menggunakan 18% hasil dari Jesus Seminar, apa yang dilakukan Ustadz Kainama selama ini adalah bohong. Karena dia mengutip Yohanes 16 ayat 13 untuk membuktikan nubuatan tentang Nabinya. Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz Kain suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Karena saya tahu membedakan mana yang 82%, mana yang 18%. Oke, teman-teman. Jika mengikuti standrat 18% hasil dari Jesus Seminar, nubuatan tentang Nabi Saudara Ustadz Kainama tidaklah benar. Karena 18% dari Jesus Seminar itu tidak termasuk Injil Yohanes. Bahkan Injil Yohanes cuma Yohanes 4 ayat 44 saja menurut mereka perkataan Yesus. Sedangkan Yohanes 16 ayat 13 yang dikutip oleh Ustadz Kainama tidak diakui dan tidak termasuk di dalam 18%. Oke, teman-teman. Demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan dari Ustadz Kainama. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Tetap kita bawakan dalam doa saudara-saudara kita muslim, terutama Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi dia sama seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.